Karena menurut gue pribadi, semakin gue dewasa, gue semakin sadar bahwa Gue punya hak buat milih mau berteman dengan siapa Dan gue juga punya hak buat pergi dari circle yang bikin gue gak nyaman Halo guys, nama gue Dimas Awin Wah, akhirnya setelah kurang lebih satu tahun lamanya Gue gak upload konten, gak upload video di Youtube Akhirnya hari ini gue upload lagi di Youtube nih Karena setahun kebelakang itu, gue fokus konten itu pindah ke Instagram Ini Instagram gue, namanya sama mudah bergaul Nah sekarang jadi rencananya itu gue mulai mau aktif lagi di Youtube Gue pengen mulai rutin lagi buat upload konten di Youtube gue ini Di video kali ini, gue pengen ngomongin tentang toxic people dan toxic relationship Jadi mulai dari ciri-ciri orang toxic tuh kayak gimana Siapa aja sih sebenernya orang-orang toxic itu Dan pastinya gue juga bakal sharing tentang gimana caranya ketika kita, ketika elu berhadapan langsung dengan orang-orang toxic Atau gimana caranya buat keluar dari circle yang toxic So, tonton videonya sampai habis dan jangan lupa juga buat klik tombol subscribe di bawah Oke, yang pertama gue pengen ngejelasin dulu dari si toxic peoplenya itu apa Kenapa? Karena biar kita samain kacamata kita dulu Biar persepsi kita itu sama tentang toxic people itu sebenernya apa Dari beberapa literatur yang udah gue baca, dari beberapa teori yang udah gue baca Gue bisa nyimpulin bahwa toxic people itu adalah orang-orang yang menyusahkan atau merugikan orang lain Orang-orang toxic ini bisa banget buat nebarin hal-hal negatif, buat nebarin vibes negatif ke sekelilingnya Baik secara fisik maupun secara mental Kalau misalkan ada pertanyaan Bang, siapa sih sebenernya orang-orang toxic itu? Siapa sih yang bisa jadi orang toxic itu? Gue bisa jawab, menurut gue pribadi semua orang itu bisa jadi toxic Setiap orang itu punya kadar ketoksikannya masing-masing di dalam dirinya sendiri Lah terus, gimana dong cara ngebedain mana yang beneran toxic, mana yang nggak toxic? Nah, kalau menurut gue cara ngebedainnya itu bisa dilihat dari tingkatannya Tingkatan si toxicnya dan gue ngebagi tingkatannya itu jadi 3 tingkatan Tingkatan yang pertama itu toxic level tinggi Tingkatan yang kedua itu toxic level medium Dan tingkatan yang paling tinggi toxic level tinggi Gue bakal ngejelasin satu-satu dari tingkat yang paling rendah yaitu toxic level rendah Orang-orang di level toxic level rendah ini, oke mereka bisa menyusahkan orang lain Mereka bisa merugikan orang lain Tapi, mereka ini masih bisa dibilangin, masih bisa dikasih tau, masih bisa dievaluasi Mereka masih bisa banget yang namanya ngerubah perilakunya Memperbaiki kesalahannya Dan, si perilaku toxicnya ini nggak selalu muncul setiap saat Jadi ya kadang-kadang aja Makanya yang tadi gue bilang di awal bahwa semua orang itu bisa jadi toxic Gue pun pernah kok kayak ngerugiin temen gue, ngerugiin sekeliling gue, gue nyusahin orang lain Gue berperilaku toxic ke pacar gue atau ke orang lain, gue pernah kadang-kadang aja Jadi kayak gitu Tingkatan yang kedua, toxic level medium Jadi orang-orang di level medium ini, mereka bisa nyusahin orang lain Mereka bisa ngerugiin orang lain Dan perilaku toxicnya udah mulai sering dilakuin Udah mulai sering muncul Mereka juga udah mulai susah buat diajak komunikasi Udah mulai susah diajak berubah Udah mulai susah dikasih tau Tapi meskipun mereka susah dikasih tau Tapi mereka tetap bisa Cuman ya effortnya lebih tinggi aja kalo yang di level medium ini Nah selanjutnya buat tingkatan yang paling tinggi Yang toxic level tinggi Ini orang-orang yang udah menjadi kebiasaan perilaku toxicnya Udah mulai sering nyusahin Sering ngerugiin orang lain Baik dari segi fisik maupun dari segi mental Udah susah banget dikasih tau Udah susah banget diajak berubahnya Nah orang-orang toxic di level tinggi ini Biasanya ketika mereka berhubungan ada di dalam suatu circle Orang-orang di sekitarnya itu bakal selalu ngerasa rugi atau ngerasa gak nyaman Atau ngerasa terbebani sama kehadirannya Oke jadi menurut gue cara kita ngebayain orang-orang toxic itu bisa dilihat dari tingkatan-tingkatan yang tadi Sekarang gue pengen sharing ciri-cirinya orang-orang toxic itu kayak gimana Apa aja orang-orang yang bisa dibilang sebagai toxic Ciri yang pertama mereka itu manipulatif Jadi mereka ini ibaratnya suka banget yang namanya memutarbalikan fakta Contohnya tuh misalkan kayak dia yang salah Tapi dia selalu mencari cara mencari berbagai usaha Biar yang keliatan yang salah itu orang lain bukan dia Ciri yang kedua dia mendominasi Jadi misalkan dia berhubungan sama orang ada di circle tertentu Dia itu pengen banget mendominasi hubungan tersebut Pengen orang lain orang di sekitar itu melakukan semua yang dia pengen Kalau misalkan orang lain gak menurut atau orang lain gak mau Itu dia bisa banget yang namanya marah kecewa ngebentak bahkan sampai ngancem Ciri yang ketiga suka banget yang namanya ngerendahin atau ngeremehin orang lain Jadi misalkan orang lain ada yang ngelakuin sesuatu Dia itu suka banget ngerendahin, ngeremehin, ngejatuhin Jadi dia tuh nganggep bahwa orang lain itu di bawah dia Dia nganggep bahwa dia itu punya value yang lebih tinggi dibanding orang lain Dan ciri yang keempat Susah buat ngakuin kesalahan Jangankan nih minta maaf Ngakuin kesalahannya aja udah susah Udah males Ibaratnya itu kayak orang-orang yang gengsi banget buat minta maaf Padahal sebenernya dia tau kalau dia buat salah Oke jadi itu 4 ciri orang-orang toksik menurut gue pribadi Sekarang gue mulai mau sharing ke dalam lingkungannya Ke dalam lingkup sirkelnya Gimana sih ciri-ciri dari sirkel toksik itu Sebelum masuk ke ciri-cirinya Kalau misalkan ada pertanyaan Hubungan toksik itu bisa terjadi di mana? Menurut gue jawabannya bisa terjadi di segala hubungan Hubungan pertemanan Hubungan pasangan suami istri Hubungan keluarga sama orang tua Hubungan kerja dan lain sebagainya Itu bisa semua menjadi toksik Ciri-ciri sirkel toksik menurut gue yang pertama Yaitu disana selalu ada kompetisi Jadi diantara satu orang dan orang lainnya Itu selalu ada kompetisi Selalu ngebanding-bandingin satu sama lain Selalu berebutan jadi yang paling hebat Di dalam sirkel tersebut Memang terkadang kompetisi itu bisa jadi Motivasi diri untuk menjadi lebih baik Tapi ada kalanya juga ketika Kompetisi ini dilakukan terus-menerus Dan dilakukan dengan porsi yang berlebihan Si kompetisi ini malah bisa munculin insecurity Dari masing-masing anggota di sirkel tersebut Ciri yang kedua menurut gue Ketika di dalam sirkel tersebut Di dalam hubungan tersebut ada masalah Ini orang-orang disini tuh Malah sibuk nyari siapa yang salah Dan sibuk nyalahin satu sama lain Jadi bukannya sibuk nyari Solusinya gimana Tapi malah sibuk Aduh siapa nih yang salah Nyari siapa yang salah Lu nih yang salah Lu nih yang salah Lu nih begini-begini Selanjutnya ciri yang ketiga Yaitu didominasi sama satu pihak Jadi misalkan di sirkel tersebut Ada empat orang Jadi ada satu orang nih Yang dia merasa dia itu rajanya Atau dia itu ratunya Dia yang pengen ngedominasi sirkel tersebut Dia pengen yang tiga ini Selalu ngikutin kemauannya dia Kalau misalkan yang tiga ini Nggak mau ngikutin Biasanya nih yang satu ini Bisa marah-marah Bisa ngomel-ngomel Kecewa Bisa ngancem Dan segala macem Dan ciri yang terakhir Yang keempat menurut gue Yaitu ketika Lu ada di suatu hubungan Lu itu ngerasa Tertekan di sana Adanya tekanan batin di sana Lu ngerasa takut banget Buat ketemu sama orang-orang Di sirkel itu Yang akhirnya Sirkel ini bikin lu Bukan jadi diri lu sendiri lagi Karena lu ngerasa takut Buat tunjukin siapa diri lu sebenernya Nah jadi ketika lu ngalamin Empat ciri-ciri tadi Dalam suatu hubungan Kemungkinan sirkel itu Toksik buat lu Terus gimana dong Kalau misalkan Gue terjebak Dalam sirkel toksik tersebut Oke Buat cara mengatasi Sirkel toksik Atau keluar dari sirkel toksik Yang pertama Yang harus lu lakukan Menurut gue adalah Ajak komunikasi Ajak mereka ngobrol Ajak mereka diskusi Ajak mereka intropeksi diri Lu kasih tau Lu komunikasiin ke mereka Baiknya di hubungan ini Seperti apa Baiknya hubungan ini Berjalan seperti apa Tapi yang perlu diingat Ketika lu mencoba Komunikasi sama mereka Lu gak perlu Lu maksain mereka Buat ngerti Atau maksain mereka Buat berubah Kenapa? Karena mungkin lu Udah pernah denger ya Bahwa orang itu Gak mau berubah Kalau memang dirinya Sendiri yang gak mau So kewajiban kita ya Cuma sampai dikomunikasiin aja Apa yang kita rasai Cara yang kedua Mulai jaga jarak Kadang ada beberapa orang Yang udah kita ajak komunikasi Udah kita ajak ngobrol Dengan berbagai cara Itu mereka gak mau dengerin Itu mereka gak mau ngerti So kalau lu udah ngerasa Kayak komunikasi lu udah gagal Komunikasi lu udah mentok So silahkan mulai jaga jarak Jaga jarak ini bukan berarti Lu memusuhi ya Tapi ya interaksi seperlunya aja Kalau misalkan memang perlu Ya silahkan ketemu Silahkan ngobrol Tapi kalau misalkan memang Gak perlu-perlu amat Yaudah Gak perlu interaksi sama mereka Cara yang ketiga We play by the rules Ikutin cara main Ikutin aturan main Dari circle tersebut Kenapa? Karena ada beberapa kondisi Dimana kita itu Sulit buat jaga jarak Sulit buat pergi Misalnya Kayak keluarga kita yang toxic Itu kan kita sulit banget ya Buat jaga jarak Apalagi ketika kita masih serumah Sama mereka So gue bisa ngasih saran Bahwa yaudah Kita tetap ada di lingkungan tersebut Kita gak perlu jaga jarak Kita ikutin aturan mainnya Aturan mereka Mainnya tuh seperti apa Karena coba kita pikir-pikir lagi Ya kita hidup Masih sama mereka Kita tinggal sama mereka Mungkin kita dibiayain hidup Semuanya sama mereka Yaudah kita ikutin aja mereka Dengan catatan Lu harus punya benteng tersendiri Buat ngeluapin beban lu Buat ngeluapin perasaan lu Dapetin bentengnya dari mana? Bisa dari kayak temen curhat Bisa dari kayak konsultasi ke profesional Biar apa? Biar lu bisa cerita sama mereka Bisa minta bantuan sama mereka Biar lu gak sendirian Nyimpen beban masalah keluarga lu itu sendirian Dan cara yang terakhir Yang keempat yaitu Cari circle baru Cari temen baru Kalau memang lu ngerasa Circle lu yang sekarang ini Toksik So pindah Cari temen baru Bisa dari lu ikut komunitas Lu ikut suatu perkumpulan Lu kenalan sama orang baru Dan lain sebagainya Lu masukin satu-satu circle-nya Lu cari satu-satu temennya Sampai lu ngerasa bahwa Oke ini temen yang cocok buat gue Oke ini circle yang nyaman buat gue Karena menurut gue pribadi Semakin gue dewasa Gue semakin sadar bahwa Gue punya hak Buat milih Mau berteman dengan siapa Dan gue juga punya hak Buat pergi Dari circle yang bikin gue gak nyaman Menurut gue Losing toxic people Is a win Is massive win Rasanya itu enak banget Lega banget Ketika gue Itu bisa cabut Dari orang-orang toxic ini Oke jadi video tentang Toxic people Dan toxic relationship Dari gue cukup sekian Kalau misalkan Lu ada ide konten Ada saran Ada kritik Boleh banget Tulis di kolom komen Dan jangan lupa juga Buat subscribe channel gue Biar gak ketinggalan Video-video gue selanjutnya Sampai jumpa di video-video gue selanjutnya Have a good life Thank you